Hai guys assalamualaikum balik lagi di youtube channel nama jenun di video kali ini Tante Nana bakal share resep dan cara membuat donat bombolini yang super ekonomis karena tanpa menggunakan telur tanpa susu dan juga tanpa mixer jadi cukup simpel kan nah bagi teman-teman yang belum punya mixer bisa ikutin step by stepnya untuk hasil akhirnya ini sangat lembut dan empuk jadi jamin anak-anak pasti suka so kalau kalian penasaran dengan tutorialnya nonton videonya ini sampai selesai dan pastikan kalian sudah subscribe langsung aja untuk kembang-mbangnya disini ada 24 sendok makan air hangat ada setengah sendok makan ragi instan kenapa disini aku pakai air hangat karena biar lebih cepat aja ya proses raginya nah selanjutnya akan aku tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir ini kita aduk-aduk kemudian kita tunggu sampai raginya bereaksi nah untuk step selanjutnya disini aku sudah siapkan 300 gram atau setara dengan 30 sendok makan tepung teriku protein tinggi kemudian aku tambahkan dengan setengah sendok teh bread improver dan selanjutnya ada cairan ragi yang tadi sudah mengembang nah ini semuanya diaduk sampai rata nah untuk airnya tadi ya kalau disini aku sendiri menggunakan sebanyak kurang lebih 25 sendok makan itu kalian bisa kurangi atau bisa dilebihi karena kondisi tepung masing-masing itu gak sama ya kadang minta banyak air kadang juga minta yang sedikit jadi nanti kalau kalian bikin kurangi atau tambahin sekitar kurang lebih 1 sendok makan atau 2 sendok makan nah kalau sudah tercampur semuanya ini tadi sudah aku kasih dengan 1 sendok makan margarin ya teman-teman juga bisa menggunakan atau ditambahkan dengan garam sedikit aja nah ini diulen aja sampai permukaannya halus seperti ini nah karena aku tidak memakai mixer ya jadi disini aku menggunakan profing 3 kali profing yang pertama ini untuk mengembangkan adonan biar kita ngulennya itu sedikit gampang jadi untuk profing yang pertama aku kasih waktu selama 30 menit nah setelah selesai seperti ini kita bakal membagi atau ke tahap rounding rounding tuh kita bagi adonannya menjadi kecil-kecil disini aku baginya itu satu adonan kira-kira timbangan kalau ditimbang itu 40 gram tapi teman-teman juga bisa di awur aja ya teman-teman kalau gak punya timbangan ya bisa di awur aja pokoknya sesuaikan dengan keinginan masing-masing lah tapi kalau dijual aku sarankan untuk ditimbang biar bentuknya sama merata nah selanjutnya ini di rounding cara ngerundingnya seperti ini kalau aku biasanya ya kayak gini caranya kalau teman-teman biasanya pakai caranya sendiri juga gak apa-apa yang penting jadi aja yang penting permukaannya tuh halus ya bagaimanapun cara ngerundingnya itu pastikan permukaan adonannya tuh halus biar nanti tuh hasilnya maksimal nah setelah selesai semuanya di rounding ini bakal aku istirahatkan gak lama-lama cukup 10-15 menit nah setelah diiris istirahatkan ini bakal aku cetak nah karena aku disini tidak ada cetakan bobol ini aku nyetaknya itu pakai gelas aja ya gelasnya itu tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil nah kalau teman-teman ada rolling pin bisa dipakai kalau gak ya cukup diratakan pakai telapak tangan aja nah seperti ini meskipun cuma pakai gelas tapi hasilnya rata dan bagus loh nah ini kita simpan jangan lupa ditupin biar permukaannya tidak kering lanjutkan semuanya sampai adonannya tercetak setelah semua adonan tercetak ini bisa kita proofing yang terakhir kalinya selama kurang lebih 45 menit atau sampai bentuknya berubah menjadi 2 kali lipat nah setelah itu kita panaskan minyaknya jangan terlalu panas gunakan api kecil cenderung sedang atau kecil aja gak apa-apa yang penting jangan sedang ya kalau kalian menggunakan api yang sedang itu nanti hasilnya bakal gampang kosong dan dalamnya itu gak akan matang jadi cukup api kecil aja nah setelah sekiranya bawahnya itu sudah kuning kemasan bisa langsung dibalik kalau sudah matang bisa langsung kita tiriskan ini aku pakai tisu ya biar minyaknya tidak terlalu banyak nantinya nah setelah sudah dingin kita kasih dengan gula dingin atau gula halus ya kalau teman-teman punya gula dingin ya gula dingin ada kok yang jual di toko-toko itu banyak banget nah ini aku lungurin semuanya jadi untuk satu resep yang aku gunakan disini jadinya itu sekitar 12 pieces ya karena ukurannya kan 40 gram kalau ukurannya lebih kecil juga nanti jadinya lebih banyak nah setelah itu karena aku bikinnya bobol ini jadi bakal aku lubungin tengahnya kemudian aku isi dengan selai strawberry teman-teman juga bisa menggunakan selai apa aja sesuaikan dengan selera masing-masing nah udah selesai seperti ini hasilnya untuk teksturnya itu sangat lembut sangat empuk cocok buat dimakan sama anak-anak ataupun bisa juga untuk ide jualan nah terima kasih teman-teman sudah nonton video aku hari ini mudah-mudahan bermanfaat jika kalian suka jangan lupa untuk tekan tombol subscribe like dan share video ini see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati